Setiap tanggal 22 Oktober, kini kita memperingati Hari Santri Nasional. Tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Santri Nasional, yaitu ditetapkan pada 15 Oktober 2015 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015. Ada tiga pertimbangan utama yang menjadikan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Pertama, bahwa ulama dan santri produk pesantren memiliki peranan besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta mengisi kemerdekaan. Kedua, keputusan tersebut diambil untuk menenang, meneladani, dan melanjutkan peran ulama dan santri dalam membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Ketiga, sehingga perlu ditetapkan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Ketiga, tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Hal itu menuju pada ditetapkannya seruan Resul Sujihan tanggal 22 Oktober tahun 1945 oleh para santri dan ulama kondok pesantren dari berbagai penjuru Indonesia yang mewajibkan bahwa setiap pusing untuk membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Hal itu sejalan dengan tiga alasan penting penetapan 20 Oktober sebagai Hari Santri yang disampaikan oleh Ketua Rabi Tohmahid Islamia atau RMI pengurus besar Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Abu Ulufarajid. Menurutnya bahwa tanggal tersebut mengingatkan pada Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratus Seh Yai Haji Hasil Asari sebuah ketetapan yang menggerakkan masa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertama, Hari Santri Nasional pada 22 Oktober menjadi ingatan sejarah tentang Resolusi Jihad Kiai Haji Hasil Asari. Ini Priswa Penting yang menggerakkan Santri, Pemuda, dan Masyarakat untuk bergerak bersama berjuang melawan pasukan kolonial yang penucapnya pada 10 November 1945. Kedua, jaringan Santri telah terbukti konsisten menjaga perdamaian dan keseimbangan. Perjuangan para Kiai jelas menjadi catatan sejarah yang strategis. Bahkan sejak kesepakatan tentang darun Islam, wilayah Islam pada muktamar ke-11 NU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 10 tahun berdirinya NU dan 9 tahun sebelum kemerdekaan, Kiai, Santri, sudah sadar pentingnya konsep negara yang memberi ruang bagi berbagai macam konten agar dapat hidup bersama. Ketiga, bahwa pentingnya 22 Oktober diperlihatkan sebagai santri, karena kukuk santri dan kiai-kiai terbukti mengawal kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia. Para kiai dan santri selalu berada di ganda depan untuk mengawal NKRI, memperkembangkan Pancasila. Pada muktamar NU di Situbondo tahun 1984, jelas sekali tentang penelusan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa NKRI sebagai bentuk final harga mati yang tidak bisa dikomponikan. Kemudian menurutnya, bahwa hari santri bukan lagi sebagai usulan ataupun permintaan dari kontak pesantren. Ini menuju dari hak negara dan pemimpin bangsa memberikan kehormatan kepada sejarah pesantren, sejarah perjuangan perakiai dan santri, kontribusi pesantren kepada negara ini sudah tidak terhitung lagi. Peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober tahun 2022 ini, Yayasan Pondok Pesantren Darul Palah di Hamplas Kabupaten Bandung Barat melaksanakannya dengan acara Darul Palah Bergunajat. Acara tersebut yaitu dengan melaksanakan tahlil, doa bersama, dan mengenang Al-Makkurla Kiai Haji Asef Burhanuddin yang telah wafat pada tanggal 28 September 2022. Pada kegiatan Darul Palah Bergunajat tersebut sebagai pembawa acara adalah Ustaz Deden Hilmansyah MPD, pembaca ayat suci Al-Quran, Ustaz Zaki Zakaria, dan sambutan sekaligus mengenang Al-Makkurla Yai Haji Asef Burhanuddin atau Pengersa AA yaitu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Palah Al-Mukarrom Haji Abdurrahman Fahadi SSI MPD. Kemudian, Kepala SMP Darul Palah II di Hamplas, Al-Mukarrom Dr. Haji Agus H.D. Idris S.A.G.M.M. Selanjutnya, Kepala SMA Darul Palah Ciamplas, Al-Mukarrom Haji Asef Gozuan MPD, dan Ketua STI Darul Palah Ciamplas Al-Mukarrom Dr. Haji Asef Ripki Fuad M.A.G. Selain itu, sambutan pun disampaikan oleh perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kebupaten Bandung Barat. Selanjutnya, dilaksanakan tahlil dan doa bersama yang dipimpin oleh Wakil Kepala SMA Darul Palah Ciamplas yaitu Al-Mukarrom Dayan Budiansah S.A.G. Kemudian, oleh Al-Mukarrom Muharyana M.A.G. dan Al-Mukarrom Abdul Mun'im MPD. Kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Al-Mukarrom Haji Kusdinar Toha Mu'min MPDI. Kegiatan tersebut berjalan dengan khidmat dan lancar dan dihadiri oleh ribuan santri baik santri laki-laki maupun santri perempuan. Demikian juga Dewan Guru dan para tamu undangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.